Hari terakhir pendaftaran ke KPU pada Rabu tanggal 29 Agustus tahun 2024, Paslon Bupati dan Wakil Bupati Badung Iwayan Adi Arnawa dan Ibagus Alit Sucipta tiba sekitar pukul 10.00. Ribuan warga dari berbagai elemen serta parade budaya barongsai dan mobil mewah Robicon. Masa yang berkumpul sejak pukul 7 di depan kantor DPCP DIP Badung di Sempidi, membawa serta iring-iringan kesenian tradisional seperti Balai Ganjur dan Barong Banteng sebagai simbol dukungan. Acara ini juga dihadiri tokoh penting PDIP yakni Anak Agung Nura Okarat Madi yang akrab di Sapa Cokrat, serta sejumlah petinggi partai-partai koalisi seperti Perindo, PKB, PBB, dan Gelora. Pendaftaran dimulai dengan deklarasi pasangan calon Adi Cipta yang dihadiri ribuan simpatisan dan relawan. Dalam sambutannya, Ketua Tim Pemenangan Adi Cipta I Gusti Anom Gumanti menyampaikan apresiasi atas kehadiran seluruh partai pengusung dan pendukung pasangan calon ini. Adi berterima kasih kepada partai-partai pengusung yang hadir bersama dia, serta partai-partai lain seperti Perindo, Gelora, PBB, Hanura, dan PKB yang bergabung, dan PDI Perjuangan. Gumanti juga menekankan pentingnya gotong royong dan persatuan dalam memenangkan pasangan Adi Cipta pada Pilkada Badung 2024. Dia mengutip salah satu kata bijak Bung Karno, Aku ini bukan apa-apa tanpa rakyat. Aku besar karena rakyat, berjuang karena rakyat, dan aku penyambung lidah rakyat. Sedangkan Adi Arnawa menyampaikan bahwa momentum ini merupakan momen bersejarah bagi masyarakat Badung dan Bali secara keseluruhan. Dia menegaskan komitmen untuk melanjutkan program pembangunan di Badung dengan fokus pada kesejahteraan rakyat dan pelestarian budaya. Kegiatan yang berlangsung dengan meriah ini diakhiri dengan doa bersama dan yel-yel semangat dari para pendukung. Pasangan Adi Cipta kemudian bergerak menuju KPU Badung untuk resmi mendaftarkan diri sebagai calon bupati dan wakil bupati Badung. Dewa Sanjaya melaporkan untuk Denpos Channel.